Halo, saya Ando Kowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating untuk Anda dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam raka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini episode ke-286 sejak disiarkan pertama kali tanggal 3 April 2020 yang hari ini topiknya adalah banking services. Mari kita lihat bersama-sama dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda. Kita akan menggunakan, saya akan menggunakan PowerPoint agar supaya Anda akan terbantu. Saya akan lihat Serajum 286. Kita lihat derivalnya dulu. 286. Yes, thank you services. Sudah tampakkah? Oke, baik. Saya yang belum tampak. Saya besarkan dulu. Teman-teman semua, mari kita mulai. Rabu 2 Februari, banking services. Nah, apa sih sebetulnya banking services itu? Kalau kita melihat dari definisinya adalah setiap kegiatan yang terlibat dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain dan kemudian meminjamkan uang itu untuk mendapatkan keuntungan ini definisi yang paling sederhana. Tapi nanti terus kemudian di dalamnya akan ada situasi yang lain-lain. Misalnya, kata Tanah, nanti mereka akan selisihnya ini akan menjadi keuntungan buat selisihnya dipotong dengan offer. Biaya operasi itu akan menjadi keuntungan buat bank. Tapi dalam sisi lain, bank juga bisa mendapatkan penghasilan dari penghasilan lain antara lain yang cukup besar yang disebut dengan PPS income. Oke, nanti kita akan bahas lain kali. Nah, ini kenapa saya munculkan poster saya adalah kalau di dalam poster saya biasanya saya pakai untuk cover daripada materi, bisa terlihat di baris yang ketiga. Di baris yang ketiga bahwa satu baris itu dari kiri hingga kanan, itu adalah klien-klien perbankan. Karena nasib saya terus kemudian jadi banyak terlibat di industri perbankan dari sejak 2003, 19 tahun dari sekarang. Dan siapa saja sebetulnya kliennya, kalau boleh cerita, gilas balik, klien perbankan saya pertama adalah Peninbank, klien perbankan saya kedua adalah DBS, dan yang ketiga adalah BCA. Ini kita akan coba lihat siapa saja sih sebetulnya yang ada di dalam daftar. Jadi yang kami kerjakan adalah consulting, coaching, dan communicating di dalam people and business development. Kalau kita melihat top 10 berdasarkan aset tahun 2021, itu peringkatnya adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, BTN, CMP Niaga, Bank Penin, OCBC, NISP, Bank Danamon, dan BTPN. Nah, yang menjadi mana? Ini kan 10 besar ya. Kenapa kok BTPN di dalam tanda kurung? Karena 10 besar ini, 10 besar ini, 10-10-nya, kecuali BTPN adalah klien daripada Maestro. Jadi 9 dari 10 ya. Kalau ingat zaman dulu, zaman dulu banget, ada iklan daripada Sabun Lux. Masih ada nggak ya Sabun Lux itu ya? Dulu terkenal sekali pada masanya Sabun Lux itu. Iklannya adalah 9 dari 10 bintang film. menggunakan Sabun Lux ini. Ini 9 dari 10 bank terbesar di Indonesia menggunakan Maestro sebagai mitranya. Baik, kita akan coba teruskan. Ini kan 9 ya. Terus totalnya sebetulnya ada 18. Totalnya ada 18. Karena 19 dipotong dengan 1 tadi, PTPN. Terus kemudian yang ke-11-nya apa? Bank Permata, yang saat ini diambil oleh Bengkok Bank, ada Maybank yang dulunya adalah BII. Mereka menjadi klien kami sejak masih BII. Terus Bang Yobi Indonesia. Terus Bang Victoria. Terus Bang Bumi Arta. Bang Mayora. DBS tadi saya sudah cerita. Dan Bang Windu. Ini yang sekarang sudah tidak ada lagi. Namanya menjadi ICBC. Terus kemudian ada Semitutmu Mitsui Banking Corporation. Jadi totalnya ada 18 klien. Itu di luar klien BPR. Ada satu klien BPR yang namanya Restu Group. Jadi Bang Mandiri, Bang BRI. Bang BRI ini saya kebagian yang azik. Karena kalau kita bikin acara banyak di luar negerinya, dibanding di luar negerinya. Rasanya saya baru ngajar di dalam negeri. BRI, 3-4 kali kali ya. Salah satunya adalah di BRI, Corporate University. BCA ini ada 9 divisi yang menjadi klien kami. Ada BNI. Ada BNI juga klien lama. Ini sejak zaman pelatihannya banyak dilakukan di BNI waktu jauh masih di kota. Terus kemudian ada BTN. Ada CMB Niaga. Dan tadi yang saya cerita Bang PNI termasuk yang awal-awalnya, OCBC dan ESP, ini biasanya kalau kalau bikin pelatihan, either di ONT atau di training center di Bandung atau keliling Indonesia. Dan Bang Danamon yang belum nama ini ditanyakan. Jadi ini kira-kira yang kami lakukan. Jadi akhirnya banyak terkait dengan perbankan. Karena banyak terlibat dalam perbankan, kami jadi mengikuti tentang digital transformation dan ikut membantu mereka dalam proses transformasinya. Kenapa itu membantu? Tentu saja kami bukan domain kami untuk terlibat dalam proses digitalisasinya dalam artian secara teknis, tapi dalam proses perubahan people, transformation-nya kami membantu. Baik, kita akan cerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam dunia perbankan. Kita mari masuk ke materi. Materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di channel YouTube Ando Komestru. Oleh karena itu, silakan subscribe, silakan pencet bell agar semuanya dapat notifikasi. Kasih like juga, tulis komen juga, dan sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, digital transformation of banking service. Tadi kan kita ada cerita soal ada satu artikel yang kita pakai dari www.finextra.com, digital transformation of banking services. Tadi kita akan coba lihat, tentu saja tidak dalam pengertian teknis yang detail sekali, karena programnya hanya 30 menit, tapi paling tidak bisa mendapatkan gambaran seperti apa. Perbankan seperti banyak industri lainnya, sedang berarik ke format online. Jadi kalimat ini adalah kalimat pengumpa yang sangat kuat, yaitu bahwa kalau yang belum berarik ke format online, berarti bisa jadi, anda dalam masalah. Karena menjadi online, menjadi sebuah peniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Perlu diingat, bank adalah organisasi besar yang kompleks, banyak bank yang telah berdiri lama, dengan cabang banyak, dengan karyawan yang tidak sedikit. Rumitnya peraturan-peraturan yang keuangan, boleh dibilang kalau kamu kasus Indonesia, konon kabarnya banking industry adalah yang the most regulated, katanya. Terus kemudian cerita bagaimana solusinya. Tantangannya, ada teknologi baru, kecepatan hidup yang cepat menciptakan tuntutan baru. Bank memulai transformasi digital dengan meluncurkan aplikasi web dan seluler secara parara dan menampakkan layanan baru dan meningkatkan dukungan pelanggan. Ini di masa yang lalu. Layanan aplikasi web dan juga seluler. Pada saat yang sama, undang-undang dan sikap baru terhadap industri perbankan, membuka pintu bagi perusahaan kecil untuk masuk ke ruang tersebut. Ini banyak perusahaan-perusahaan kecil yang masuk, dan kemudian bisa mendapatkan porsi yang lumayan dari industri perbankan dengan melayani bagian yang kecil tetapi signifikan juga dan bisa menjadi besar. Beberapa merupakan membuat dampak yang cukup besar seperti salah satunya dalam menurut artikel ini adalah bank yang namanya bank think-off. Salah satu bank digital pertama, salah satu tentu saja, tidak cuma satu-satunya, dengan jumlah lain jadi bank ketiga di Rusia pada tahun 2020. yang merupakan pengganggu industri perbankan, disruptor, membuat menciptakan disrupti dan menyalip kain-kain bank tradisional. Jadi bank-bank tradisional yang tidak teknologi, ini bisa menjadi masalah dengan adanya bank-bank baru yang jangan-jangan digital only banking. Dan itu terjadi. Akan terus berkembang, yang mau tidak mau akan meningkatkan persaingan. Jadi kalau dulu bank itu melihat bank lain, seperti tadi yang saya cerita tentang peringkat-peringkat tadi, berdasarkan asetnya, mereka suka melihat melirik yang ada di buku yang sama atau buku yang di bawahnya. Kalau bank dibagi menjadi buku-buku, buku 1, 2, 3, 4, ini tiba-tiba datang kompetitor yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Ini menarik. Kalau perusahaan perbankan itu tidak waspada, ini bisa menjadi blind spot. Apa saja yang terjadi? Bagaimana membangun bank digital? Ini kalau katanya ada 5 hal yang penting banget, yang perlu untuk menjadi pelajaran. Nanti kita akan coba bahas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua untuk sudah belum tempat gue. Lalu yang pertama, kita tahu online bergerak ke versi digitalnya, mudah diakses dan aman digunakan, kapan dan dimana saja. Seperti juga pengalaman kita sekarang menggunakan mobile banking, dan menggunakan itu gampang banget. Tidak pegang duit pun, sejauh di dalamnya ada saldonya, tidak pegang uang secara fisik, kalau sejauh di handphone kita ada saldonya, dengan mudah sekali kita bertransaksi. Sama seperti kemarin, saya sempat berhenti pulang perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta, selalu berhenti di rest area, kebetulan saya harus ke rest area, terus kebetulan saya harus membeli sesuatu, saya membayar tidak dengan uang, karena saya kadang-kadang sekarang sakut dengan uang tadi, tetapi dengan menggunakan ini, dan gampang sekali. Malah kadang dengan menggunakan itu, kita bisa mendapatkan diskon. Selain itu menjadi digital, ada juga proses baru, yaitu fintech, kita sama-sama tahu, kita pernah bahas juga tentang fintech. Inovatif produk in banking, menyediakan layanan kripto, ini lagi rame, saya tidak mau bahas hari ini. Sudah dilakukan beberapa banglama dan penyedia keuangan, mempunyai akses ke pusat saham, fitur tabungan, alat manajemen keuangan, menawarkan serangkaian layanan pada klien dalam satu aplikasi. Wah mantap ya. Jadi modelnya adalah sekarang one stop service. Apa jejada, mau ini, mau itu, mau apa ada. Dan itu yang terjadi. Terus apalagi? Satu, dua, kemudian tiga, the new client service. Memberikan tingkat penyaman yang berbeda kepada klien. Misalnya katakanlah dukungan 24, strip 7, strip 365. Zaman dulu bang itu terikat pada satu gedung tertentu. Terikat pada satu jam layanan tertentu. Bahkan jam layanannya, kalau orang-orang kantor itu bicara soal, katakanlah, dari jam 8 sampai jam 5, dalam industri perbankan, tidak dari jam 8 sampai jam 5, tapi dari jam 8 sampai dengan jam 3. Mereka menyebabkan jam 3 sebagai tutup kas. Terus kemudian dua jam lagi mereka berperes. Kalau sekarang dengan new format, mereka bisa 24 jam, enggak ada jamnya. Kalau dulu mungkin 24 jamnya dibantu oleh mesin, yang namanya adalah ATM, maka sekarang lebih banyak dibantu oleh call center. Kalau dulu call center-nya itu semata-mata cuma harus over the phone, dan kalau mesti bicara pada customer service-nya, kita mesti bikin pencet 1, pencet 5, pencet berapa, baru sampai akhirnya setelah berapa lama, nanti setelah pencet lagi, balik lagi, atau ternyata customer service-nya lama. Tapi kita lihat bank-bank yang baru, mereka dengan canggihnya bikin yang oke. Bahkan mereka bikin namanya texting center. Texting center itu memudahkan orang banyak. Kenapa kita bisa check-in, terus kemudian dengan texting center tadi, dan di sebelah sana, belum tentu dijawab oleh manusia. Mereka bisa juga dijawab oleh mesin. Sama seperti waktu call, tidak semua dijawab oleh manusia, tapi bisa dijawab oleh mesin dulu, kalau cuma nanya saldo, yang mau nanya aplikasi, yang sudah atau belum. Ini enggak perlu bicara sama manusianya. Texting center pun juga seperti itu. Bisa akses secara jauh, dari mana saja bisa, kita enggak perlu datang, dan sikap yang lebih ramah. Sikap yang lebih ramah itu artinya, kalau petugas perbankan, mungkin karena dia ada di situ, dan ada jamnya, dan mereka lelah. kadang-kadang suka jetek, kalau kita cari di call center, hampir dibilang call center yang bagus tentu saja, itu pelayanannya bisa jadi lebih ramah. Ini the new client service. Jadi, makanya dengan demikian, orang-orang itu akan merasa bahwa wow. Oleh karena itu, kita akan coba lihat lanjutannya. Speed, kecepatan. Melakukan transaksi perbankan dengan cepat, ini menjadi penting sekali. Jadi, kecepatan adalah segala-galanya. Kalau zaman dulu, dulu sekali, kalau ayah saya mengirim uang dari kampung saya di Pemujusana, ke sebuah bank di Jakarta, tapi kita kembali ke tahun 83-an, maka mungkin butuh waktu 2-3 hari hanya untuk masuk. Kalau sekarang real time, begitu dikirim, langsung-langsung. Sekarang nggak usah pergi ke bank. Langsung dari tangan bisa dikirim langsung. Dan ini kecepatan yang sangat luar biasa. Kalau kita zaman dulu, masih ke bank, pergi persialanan, masih nyari parkir, masih ngantri di kasir, masih ngisi aplikasi form, terus kemudian bayar, kasirnya memproses, butuh waktu panjang banget. Begitu saja nanti pasti berapa hari lagi baru sampai. Sekarang nggak usah itu semua. Paperless juga. Yang penting punya saldo, dan jangan lupa password-nya, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Produknya demikian banyak variasinya. Meskipun dalam perjalanannya, saya hanya pakai 1-2 bank untuk sebagai alat transaksi utama, karena apa? masalah kebiasaan. Menerbitkan kartu lebih cepat dibandingkan bank tradisional, tentu saja. Bahkan sekarang tidak ada kartu yang simpannya fisik. Bahkan sekarang kita buka akun pun, tidak harus ketemu fisiknya. Perbedaan dalam beberapa hari bisa membuat penggulan kompetitif yang serius. Jangan beberapa hari, tidak real time, atau proses yang terlalu lama, menunggu konfirmasi, segala macam saja, bisa menungguan, itu yang terjadi. Jadi tuntutan akan kecepatan menjadi penting sekali. Saya masih ingat kemarin anak saya mendapatkan angpau lewat produk perbankan tertentu, terus kemudian dia mau pindahkan di produk perbankan itu ke produk perbankan yang lain, dan kemudian mengalami hambatan, konon gabarnya karena trafiknya terlalu padat, karena banyak orang mau akan jasa yang sama, tapi tetap saja bikin jengkel. Nanti sebab menyebut, aduh bang ini kok begini ya? Seperti itu, akhirnya kembali ke ekspektasi daripada masyarakat yang terkait dengan perbankan itu berubah banyak sekali. Padahal kalau dia nunggu pun sebetulnya juga tidak berpengaruh banyak. Sudah tidak kena biaya, tidak kena ini, tetapi tetap saja harapan konsumen itu, kalau ada yang lebih cepat, kalau ada yang lebih murah, kalau ada yang lebih mudah, itu kenapa tidak dilakukan. Ini kadang-kadang di perbankan yang tidak perbankan tradisional atau perbankan tidak tradisional, tapi sudah digital, tapi masih cara kerjanya ada yang tradisional, ini membuat sekadang kalah dengan produk-produk baru yang dimiliki oleh Vintech. Kita lihat layanan cost, tentu saja. Tadi kalau saya bicara lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, maka inilah yang diberikan, disediakan oleh Vintech, selalu lebih murah atau bahkan gratis. Kalau mau lebih murah atau gratis, dari mana dapat duitnya? Itu nanti kita akan bicara soal, di dalam topik yang lain, kita akan bicara soal bisnis model. Di mana gampangannya kalau kita bicara soal bisnis model adalah dari mana kita dapat duitnya, dari mana kita dapat penghasilannya. Dan Vintech ini tidak semata-mata penghasilannya dari, seperti pembahang tradisional, dari jasa. Jasa itu selisih antara uang yang dititipkan dengan uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atau dengan V. Karena mereka melakukan jasa tertentu, tapi ada penghasilan-penghasilan lain. Oke, kita akan coba lihat. Nah, kesulitan yang harus ditanggulangin. Pemperbankan kita sudah membahas bahwa banyak masalah tentang regulasi. Ada produk, ada reputation and trust, ada revenue. Tadi kita juga sudah bahas. Undang-undang, undang-undang di mana saja. Ini karena artikelnya artikel asing. Ternyata di mana saja juga begitu. Tapi kan ada undang-undang yang diperbaruin. Undang-undang baru untuk membawa peluang baru bagi para pemulau untuk beroperasi di dalam perbankan. Dibetukkan aturan yang jelas untuk aset baru dan regulasi global terpadu agar bisa bergerak lebih cepat. Ini kalau kita bicara soal regulasi. Kalau orang soal bilang bahwa regulasi dari perbankan selalu ketinggalan dari produk perbankannya, make sense. Jadi disitulah sebetulnya yang kadang orang bisa mencuri start karena belum diregulasi. Terus produknya sendiri, merancang produk perbankan dan keuangan itu membutuhkan waktu. Dia memiliki produk yang lebih inovatif. Misalnya ini banyak nyata tentang crypto. Aktif dalam pengembangan layan produk untuk penambahan portfolio. Kalau kita bicara soal pengamanan layanan baru, tentu saja harus bayang-bayang sepanjang badan. Tidak bisa terus kemudian kita bikin layanan baru yang kita sendiri juga tidak mampu akan menjadi bumerang. Akan menjadi serangan balik yang tidak menguntungkan akhirnya. Kalau kita melihat reputation and trust, Indonesia keuangan dikaitkan dengan kepercayaan dan reputasi. Nah, ini pasti ya. Enggak, mungkin enggak. Dan rasanya meskipun dengan digital pun tetap kepercayaan dan reputasi. Kalau kita bicara soal percayaan, ada yang dibalik di belakangnya. Baik secara teknologi maupun secara finansial. Kita bicara reputasi selama ini apa yang terjadi. Pendatang baru masih harus memuktikan reputasi mereka. dan membangun reputasi mereka mungkin akan butuhkan waktu. Tapi kalau tidak pernah dimulai, juga tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, kalau kamu harus mulai, mulailah. Revenue, ini juga menjadi isu. Jadi kalau kita melihat tadi diceritakan bagaimana fintech tadi bisa jadi mereka tidak gratis, maka kita harus tahu bahwa bisnis modalnya menjadi berbeda. Artinya dia tidak dapat duit dari jasa itu, tetapi dia daripada duit dari yang lain. Peraturan startup jauh lebih rendah jika dibandingkan kepada pelambang. Model pendapatan disarankan pada komisi yang lebih kecil, tapi jumlah klien yang lebih banyak. Kalau dulu kita bicara soal perbankan, kalau jumlah klien, orang suka menghitungnya dalam bentuk capacity planning. Jadi kalau misalnya dikatakan jumlahnya berapa, dihitung rasionya per nasabah dengan petugasnya, maka jadi petugasnya jadi penggap. Tapi dengan fintech, dengan teknologi, dengan teknologi yang akhirnya banyak diadopsi oleh fintech, itu jumlahnya tidak harus selalu proforsional. Bahkan mereka melihat bahwa jumlahnya makin besar, biarpun uang satuannya lebih kecil, tapi jumlah nasabahnya menjadi banyak karena otomatisasi, karena digitalisasi, dan sebagainya. Dan kalaupun yang namanya penghasilan itu serupiah, dua rupiah, kalau dikarenya adalah miliar, menjadi semiliard, dua miliar, kira-kira begitu. Jadi cara berpikirnya menjadi berbeda. Bahkan kalaupun mereka kasih gratis pun, mereka bisa dapat penghasilan dari tempat lain, bukan dari jasa yang diberikannya. Oke, terus masih dalam konteks VPNU, solusinya menambah produk baru yang belum ada di perbankan. Ini agar untuk menyedari persaingan tentu saja. Apakah bisa menuduhkan dari persaingan? Tentu saja tidak bisa. Kalau kita sukses, kita pasti akan ditiru. Bahkan yang niru tidak hanya sekedar niru seperti yang kita punya, melainkan dia akan meniru lebih baik dibanding yang dipunyai oleh yang sudah berjalan. Biasanya ada first mover, ada strong follower juga. Ada first mover-nya tidak boleh diam saja. Dia harus melakukan banyak hal yang lebih dan bersiap-siap untuk selalu maju. Oke, market potential, pandemi global memperkuat kebangkitan digital banking. Seperti yang kita lihat, dengan adanya pandemi ini, pandemi atau COVID ini berfungsi sebagai katalisator, mempercepat proses. Kalau dulu digitalisasi rumah Anda berjalan, tiba-tiba dengan ada pandemi, orang dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh keadaan untuk mendigitalkan diri. Mendigitalkan diri. Karena apa? Karena ketakutan. Seperti tadi saya cerita pembukanya, ada ketakutan terhadap COVID. Menurut informasi daripada statista, ini sebuah institusi yang membacaan statistik, bangsa pasar bank digital tahun 2020 setara dengan 34,77 miliar USD. Bisa lebih besar dari itu. yang tidak tercatat pada tahun 2021 sudah mencapai 47,1 miliar USD. Dan untuk peran tahun 2028, dalam 7 tahun dari sekarang, atau 6 tahun dari sekarang, diprediksi setaraan 7,22,6 miliar USD. Jangan tanya saya, ini karena mereka bikin proyeksi. Oke, perbankan digital adalah salah satu produk yang paling menarik untuk dibangun. Dan menariknya bisa dari kecil sekali, sejauh Anda bisa mencari kebutuhan yang nyakal di pasar itu apa yang belum terpenuhi oleh yang sudah ada. Kalau kita lanjutkan lagi, tingkat layanannya, kecepatan transfer, biaya layanan, keterjayaan, dukungan pelanggan, mengubah seluruh industri ke tingkat yang baru, yang mendorong semua orang yang bekerja di sektor ini ke dalam persaingan. Persaingannya bukan persaing-persaing tradisional yang bisa dihadapin, melainkan juga persaing-persaing yang non-tradisional yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba datang dengan kekuatan baru, tiba-tiba dimainkan oleh orang-orang yang bukan dari industri perbankan atau keuangan bahkan. Jadi persaingnya bisa datang dari mana saja. Oke, ini adalah kesempatan yang menginspirasi untuk menjadi pendiri salah satu platform tersebut. Jadi saya punya teman yang akhirnya dari tadi yang sudah perbankan, akhirnya menjadi CEO untuk sebuah startup yang terkait dengan perbankan juga keuangan. Dengan menerapkan semua potensi teknologi dan sistem keuangan baru, memberikan nasabah sebuah manajemen keuangan instan dari mana saja dan kapan saja. Ya iklan apa? Di mana saja dan kapan saja. Oke, baik. Teman-teman semua, kalau Anda mau tahu lebih lanjut daripada materi yang sebelah ini, maka Anda bisa kontak Mbak Mia di 0858-1-4x2121. Kebetulan saat ini kami sedang melalui satu klien yang sedang melakukan transformasi digital. Jadi kami menangani sektor people-nya. Sektor people-nya. Jadi kami menguangin bagaimana mentransformasi. Karena bagaimana juga kalau kita bicara soal karyawan, karyawan kan sudah ada. Karyawan itu sudah bekerja lama, karyawan itu sudah setia, jujur, dan berdedikasi kepada perusahaan. Kan tidak bisa diganti begitu saja. Oleh karena itu adalah kewajiban kami untuk membantu mereka melakukan transformasi digital. Jadi merubah, kalau kita gampangannya, kalau kita bicara soal polanya, tentu saja kita identifikasikan dulu yang mampu dan mau, terus kita identifikasi yang tidak mampu dan tidak mau. Yang tidak mampu, tidak mau. Kalau jumlahnya sedikit, sementara dipinggirkan dulu. Yang kita harus lakukan adalah melakukan yang mampu tapi tidak mau. Itu yang harus dirubah dulu. Karena yang mampu dan tidak mau, ini tinggal dirubah sedikit bisa menjadi mampu dan mau. Sementara kalau kita bicara soal transformasi ini sendiri, itu menjadi penting sekali. Dan nanti dalam perjalanannya akan ada yang mau tetapi tidak mampu. Itu dimampukan. Caranya bagaimana? Ada bagi demikian banyak hal. Dari mulai sesederhana, misalnya katakanlah dicari mentor secara internal, sampai dikirim ke kepelatihan, atau diminta untuk belajar sendiri, sehingga dengan demikian mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan sama teman-teman semua yang terkait dengan banking services, dunia berubah. Dan bagi yang tidak berubah, bisa akan menjadi tertinggal. Kalau Anda sudah makin tertinggal, makin sulit sekali untuk dikejar. Maka sebelum kejauhan tertinggal, cepatlah berubah. Karena resikonya menjadi makin besar apabila kita masih jadi terlambat. Materi ini direkam, dan kemudian dipostingkan di kanal Youtube Andoko Maestro. Silahkan subscribe, kanal edukasi ini. Kalau Anda suka yang sempatnya inspiratif, ada Maestro Channel. Dua-duanya di-subscribe, dan jangan lupa dua-duanya nyalakan loncengnya, sehingga Anda setiap kali mendapatkan postingan baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dari saya, Andoko Wiknya Wargo, mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain, di Serajum, ataupun di Sejam Bersama Andoko Wiknya Wargo, ataupun ada di Maestro Talk Show, atau apapun juga program digital daripada Maestro Indonesia. Sekali lagi, saya Andoko Wiknya Wargo, ada di Maestro Consulting, Coaching dan Communicating, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.